A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalati wassalamu ala ishrafi anbiya'i wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Wal as innal insana lafikus illa allazina amanu amilu salihat Watawasau bilhaq wa tawasau bisab Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan malai ni hari sena malai selasa Seperti biasa, seperti kita tahu bahawa adalah malai yang kita ada satu majlis ilmu Iaitu salah satu ilmu yang penting juga bagi kita Iaitu ilmu sejarah Dan pada malai ni, Alhamdulillah Kita banyak lagi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kerana kita boleh klik mari semula baca sejarah Yang mana kita telah berhenti dua minggu Dua minggu lepas dah kita berhenti Maka hari ni kita boleh nyambung lagi Dan juga kita kena banyak salawat kepada Rasulullah SAW Dan selaku contoh dan tauladan Bagi kita umat sekali Maka sampai dah masa dan waktu untuk malai ni Kita sambungkan cerita kita tahulah Kata saudara-saudari Yang mana duk ikuti Baca sejarah saya Sama-sama tu ingat Duk pada malai yang lepas tu Gapongnya kita duk baca dah Kalau kita ingat pada malai yang lepas tu Kita duk bahah Ataupun kita duk kecep Sakuk dengan satu buah negeri Kecil Tapi ada kuasa banyak jugalah Dari kerajaan TANIMSA tu Iaitu Negerisai Negerisai, Negerisai tu Iaitu Negerisai Buri Saya nak kesimpulan lah sikit sekali lagi Takutnya kita ni keliru dan kita tak tahu Dengan kerana kita ni Lahir lagi pada zaman learning dah Abang yang ke-19 Zaman modern learning je ni Jadi kita duk gama Kalau sebut untuk Raja Sai ni Kita duk Untuk gama Telubeh lah Deh Jadi kata sebut Raja Sai Negerisai Memih kita duk ingat ke Telubeh Tu memih Deh Betul dah sebenarnya Kita ingat ke Negeri Telubeh tu Kena dah Tapi Kalau kita sebut Negerisai Raja Sai Kau ada dalam kitab hikayak Kau kita duk baca ni Bukingnya Raja Sai Ataupun Negeri Sai Yang berpusat di Telubeh Haa Buking tu Jadi hak Telubeh ni Hak aki sekali dah Mudah kata Hak di Telubeh ni Iaitu zaman Tujuh Negeri Kalau kita kecek Mudah mudah Zaman Raja Menayu Hak di bawah Raja siya Ataupun zaman Raja Menayu Hak di bawah Jajah siya Raja Menayu Sama dia Raja Jamu Raja Gemeng Raja Legih Raja Jalop Haa Supaya Raja Nocik Supaya Haa Raja Telubeh Hak Zaman tu tu Zaman tujuh negeri Dia panggil Haa Tetapi kalau sebut Kata Negeri Sai Haa Raja Sai ni Dia duduk Di Jirngo Haa Pusat dia kota Dia duduk Di Jirngo Haa Jirngo ni Jalan Nginara Nulah Haa Di hujung Ketakat dengan hujung Bukit Budu ni Di Jirngo Haa Tapok-tapok Kawasanya Kita kena pergi Ikut belakai kedal Haa Kita kena Lekok Ikut kapung Bumi Haa Kapung Bumi Kapung Haa Bumi Tok Me Kapung Haa Bumi Raja Kali Nu Haa Bumi Nu Haa Situ Haa Pusat Raja Sai Haa Ataupun Negeri Sai Jadi Negeri Sai Di Jirngo Dengan Negeri Sai Di Telubeh Itu hak Tuluh Ya Haa Hak tuluh Ya Hak sama Ya Tapi Pinoh Kota Dia panggil Haa Bo Zaman jatuh Duk Tengis Haa Raja Sai Zaman tu Ya Pinoh Duk Di Telubeh Haa Tapi Kalo Zaman Keraja Etan Dikresik Zaman Daulah Islamiyah Fatani Darussalam Ni Haa Pusat dia Raja Sai Ni Duk Di Jirngo Haa Kota dia Duk Jirngo Haa Jadi Duk Di Jirngo Tu makin Makin Masa Ratus Saya Tahun Haa Raja-Raja Mati Kawas Jirngo Tu Banyak Raja Sai Tu Haa Dah Lepas tu Haa Sebelum Duk Jirngo Tu Dia Duk Di Lain Pula Belum Pada Jirngo Haa Yaitu Duk Di Kualosai Haa Terpaksa Dianya Di Kualosai Haa Kualosai Nya Mangeil Kualosai Dosa Kutuluk Kretong Nu Yaitu Kawasai Daerah Maikeng Haa Di Taning Haa Naik Ke Apa Tu Kalo Kita Gamal Gok Di Kualosai Teluk Leweng Haa Teluk Leweng Pulakan Teluk Kretong Tu Naik Ikut Beliku Naik Ikut Ketok Ketok Sungai Tu Dulu Haa Jalur Tu Haa Tu Tepaksa Dia Gajosai Haa Zaman 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 Langkah Suka Lagi Haa Zaman Nyalimun Zaman Calik Zaman Belum Isle Lagi Haa Hak Sai Asalnya Duk Di Teluk Kretong Dih Haa Duk Ketok 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 Nuh Haa Zaman Isle Pindah Kedok Jengok Zaman Jatuh Jajah Duk Wah Jajah Sia Baru Pindah Duk Di Teluk Haa Tahap Tulah Haa 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 Kita pun Boleh tahu Banyak Dalah Kepenting Negeri Sai Kalau Sebut Kata Negeri Sai Ni Adalah Negeri Yang Kedua Sebut Negeri Pun Tak Apa Sebab Negeri Ni Negeri 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 Jadi Keraja EFSA Haa Semua Ni Orang Panggil Kerajaan Taning Kerajaan Patani Jadi Kerajaan Patani Ni Pusat Besar Duk Dik 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 Raja Agong Haa Raja Agong Yang Dik 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 Mere Tuh Seluruh Tanah Taning Haa Maka Raja Agong Ni Sajalah Yang Boleh Gelara Sultan Haa Sultan Jadi Sultan Ni Dik 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 Haa Sultan Ni Dik 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 Haa Dia Mereka Seluruh Tanah Taning Haa Tanah Taning Ni Luah Mana Sebut Raja Kawasai Tak Lep Raja Taning Kita Ataupun Jenih Orang Kecek Taning Budaya Orang Orang Melayu Taning Ni Sudah Mana Kawasai Ya Haa Banyak Orang Tak Tahu Dia 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 Dik Kalau Di Kekunung Lagi Orang Panggil Kelate Ada Raja Kelate Atau Orang Sultan Kelantan Haa Lagi Dia Ada Pula Orang Melayu Tegano Terang Kelantan Lagi Lagi Ada Pula Orang Melayu Pahang Orang Melayu Peher Orang Tani Panggil Melayu Peher Haa Lagi Hujung Hujung Tanah Semenanjang Haa Situ Pula Orang Melayu Johor Orang Johor Haa Ni Lek Laak Timur Ni Lek 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 Timur Haa Kalau Kita Tengok Laak Lek Nuh Pula Kita Lak Semudera Lak Semenanjang Lek 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 Pula Ada Melayu Kedah Haa Perlis Toi Hak Kedah Belak Dulu Haa Lek Hano Lek Andaman Haa Turun Lek Lek Temu Pula Segeru Pula Orang Orang Melayu Perak Haa Gikot Petong Itu Tak Apa Orang Melayu Perak Haa Turun Lek 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 Haa Ketemu Orang Melayu Selangor Haa Lepas tu Orang Melayu Negeri Sembilan Orang Melayu Melaka Lepas tu Gih pelaga Pula Nga Johor Lek Bawah Melayu 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 Berkera Berser 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 Jadi Tanim Kita Luar Mana Malin Ingat Mula Hadirin Hadiru Yang Mana Duk Dengar Duk Ikuti Sejarah Saya Ngikut Dala Kitab Tanim Kita Luar Mana Kawas Tak Luar Tanim Haa Jadi Sebelah Tenaik Bersempadan Dengan Sungai Merah Sebelah Terjatuh Bersempadan Dengan Bukit Pisau Bahagian Hulu Hingga Ke Batu Belah Lenggung Haa Tu Kawas Tanim Asal Kita Jangan Tengok Hari Neng Hari Neng Tanim Kita Di mana Sebelah Lek Mata Hari Naik Di Sungai Golok Siapa Tabar Cik Siapa Di Sungai Cik He Sungai Tempat Orang Mati Ramaz Zaman Tabar Dulu Lekas Sungai Nampak Kali Kubur Kelatar Lek Tu Belah Sungai Tu Betul Nak Kemuduk Nak Kegolok Nak Keweng Bagi Sungai Tu Lek Tu Malaysia Atau Kelatar Lek Tanim Ini Hari Neng Batu Belah Lenggong Budok Di mana Dia Mata Belah Lenggong Batu Belah Lenggong Boleh Ke Perak Jadi Kata Tiga Bucu Tanah Tanim Esa Ini Dua Bucu Makan Tanah Demo Bukit Kelatar Nak Makan Bukit Perak Ke Tanah Ada Tekih Gileng Mari Tapi Sebenarnya Hak Sepadar Tanim Rai Habih Duh Boleh Kelatar Boleh Ke Perak Sebenarnya Tapi Boleh Ke Beritih Sebab Itu Sakut Perjanjian Anglos Yang Mana Ditanda Tangi Ataupun Dibuat Oleh Si Dengan Beritih Pada Masa Itu Tanim Sediri Dan Negeri Melayu Itu Duk Bawah Jajoh Jadi Hak Kuasa Dua Ni Jajib Belah Sungai Merah Di Mana Kalau Kecik Mudah Mudah Sungai Merah Ni Duk Di Pasal Mah Kalau Mengikut Dak Tanim Dululah Takut Orang Pasal Mah Orang Kelatar Balah Gere 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 Kita Bula Dia Tak Apalah Kita Tengok 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 Dalam Kitab Ini Hak Asal Dulu Lepas Itu Dia Duk Berbuk Di Mari Lah Mu Benay Mu Halah Mu Tak Lepas Aku Bebas Aku Rapah Ialah Gitu Lagi Mari Tanah Di Kawasan Sepada Itu Gitu Jadi Bakat Dak Tindai Mari Kelatar Aku Suka Neng Tanim Kata Hada Aku Suka Neng Itu Biasa Dulu Bubuk Tanah Kita Buka Kaji Buka Kaji Buka Bahas Supaya Rining Rining Kita Balah Tak Pasal Supaya Tanah Betong Tanim Dak Suka Di Legang Perak Dak Dak Suka 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 Dengar Dulu Perak Dengan Negeri Demi Balah Gomor Suka Berapa Kali Perih Bubuk Tanah Di Hulu Perak Tak Apalah Pihar Benay Pihar Dapat Pihar Pihar Lepas Tapi Tanim Bila Di Mana Kata Sungai Merah Bila Di Latar Belak Orang Dan Seni Budaya Bahasa Dan Keduduk K Orang Support Pertaneng Itu Dia Panggil Maka Tanah Tanim Di Sungai Merah Sampai Pasir Makh Bermaknanya Pasir Makh Tanah Merah Sampai Dijeli Tiga Dairah Tanah Tanim Pada Zame 500 Tahun Dulu Yang Mana Pada Masa Itu Kelater Belum Jadi Keraja Besar Sangat Sebab Kelater Itu Pecoh Banyak Jadi Keraja Cerming Jadi Keraja Sapa Sapa Kata Gila Keraja Gapur Gapur Kelater Itu Lelum Maka Sebelah Tenaik Di Habis Itulah Kalau Kita Tengok Dalam Isi Sebenar Perjanjian Anglo Ini Sebenarnya Apa Ni Dia Kena Gik Kerak Di sana Golok Lagi Pada Tanim Sebenarnya Maka Kisah Semah Sebenarnya Dia Kena Kerak Denum Tapi Tiba Tiba Apa Ni Si Sia Sediri Itu Dengan Gik Kerak Suka Golok Ada Perjanjian Pula Dia Buat Pertukar Tanah Tabah Dengan Tanah Jeli Jeli Dengan Tabah Itu Nanti Kita Kita Anglo Kita Kecek Tukar Tanah Di Antara Tanah Tabah Dengan Tanah Jeli Uleh Sia Dengan Beritih Jadi Sungai Merah Di Tanah Merah Di Pasir Mah Sebelum Sebelum Nak Sapa Sungai Besar Nak Lakuh Klateri Ada Sungai Sol Lagi Saya Tak Cerak Rata Sungai Kapung Poh Kapung Gua Kapung Apai Kapung Poh Ada Sungai Kawas Setulah Di Situ Sungai Merah Bertaning Dan Juga Sebelah Terjatuh Sebelah Terjatuh Sebutnya Bersempadan Dengan Bukit Pisau Bukit Pisau Bukit Pisau Pasir Kapung Kita Panggil Bukit Pisau Bukit Pisau Kalau Sebut Pasir Menayu Tak Tak Nampak Lagi Bukit Pisau Kalau Saya Sebut Kata Kuan Mid Gambar Dalam Kuan Kuan Mid Jadi Bukit Pisau Dia Mula Palau Dia Di Bandan Di Bantrap Bandan Bantrap Di kawasan Medek Perih Zaman Syekh Dauk Medek Perih Zaman Syekh Abdul Somak Al-Falimbani Jadi Kubur Syekh Abdul Somak Al-Falimbani Duduk Di kaki Bukit Bukit Dengan Bukit Pisau Jadi Bukit Pisau Dia Mula Di Bandan Bantrap Dia Panj Di Nawa Di Nathui Cenok Nawa Nawi Dia Betul Di Bukit Aibu Dia Suk Di Bekok Dia Suk Di Kapung Bekok Sepadar Dengan Kedoh Jadi Bukit Ni Boleh Niti Panj Itu Tan Sebelah Barat Di Bukit Pisau Bukit Pisau Dengan Bukit Ini Dia Tinggi Dia Tinggi Jadi Kalau Duk Lek Cenok Ni Dia Nampak Genoh Dia Tak Nampak Tinggi Tanah Dia Tapi Apabila Kita Mari Lek Hak Nyai Mari Let's Go Go Dia Tinggi Itu Jadi Sepadar Alis Semula Jadi Untuk Tan Ada Kalau Kita Mari Hak Nyai Kita Nak Getok Tinggi Lak Ketok Api Ketok Api Di bawah Ketok Tinggi Kita Nampak Bukit Bukit Panj Panj Dia Suka Matau Pisau Bukit Bukit Pisau Panj Gisup Sampai Bekok Panj Sampai Natwi Sampai Bekok Itu Sepadar Tan Di Bukit Tulah Jadi Sepadar Belah Letting Tan Belah Letting Gogo Ataupun Sier Itulah Bukit Pisau Tapi Loh Ni Orang Tak Panggil Bukit Pisau Sebab Tan Tak 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 Bih Tak Itu Orang Panggil Kuan Mid Kuan Mid Turut Pasal Sier Tapi Kalu Kita Kita Kuan Mid Bukit 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 Kapung Hodok Kua Niti Bukit Islay Belakar Kita Tak Tahu Sier Mulak Di Wak Kuan Mid Lepas Tu Nayu Saja Niti Bukit Bisuk Sampai Bekok Itu Sepada Sebelah Barak Jadi Sepada Sebelah Barak Masih Lagi Sepada Tani Sampai Hari Sebab Ambil Di Bukit Pisah Bukit Kuomik Mari Lepas Kita Ni Dia Jadi Kawase Pak Daerah Yaitu Daerah Cenok Natawi Tibor Bayar Duk Lepas Duk Lepas Duk Daerah Yang Mana Pak Daerah Ni Pung Panggil Pak Kawase Pak Masih Lagi Cantung Masuk Duk Duk Kawase Konflik Tanning Kita Bersama Dengar Bagi Sam Cang Waksi Ampe Sam Cang Waksi Ampe Tulah Tiga Wilayah Pak Daerah Tiga Wilayah Pak Daerah Tulah Tiga Wilayah Pak Daerah Tulah Duk Kawase Sebelah Bukit Pisah Kalau Kita Lakuh Bukit Pisah Di Lepas 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 Ada Daerah Nam Lepas 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 Maka Ada Sebelah Lepas Matahari Sungai Merah Lepas Terjatuh Matahari Jatuh Lepas Bukit Pisah Lepas 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 Bahagian Hulu Lepas 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 Bahagian Hulu Hingga Ke Batu Belah Lenggong Haa Ni Hak Pelik Ni Dah Kita Bakat Bahagian Perok Dah Orang Perok Orang Kedah Kalau Mana Dengar Jarrah Kita Cuba Kita Bahagian Taning Dakwa Kata Telago Air Panah Pengkalan Hulu Keruh Gerik Tasik Temenggo Belum Hak Taning Melaka Taning Kata Hak Kawase Hak Tak Lepas Keraja Taning Jame Dulu Kawase Itu Raja Reman Duk Duk Mengetah Dulu Raja Reman Ini Raja Daerah Taning Jadi Sepada Dia Duk Di Batu Belah Batu Belah Di mana Kalimah Batu Belah Ini Saya Tak Bisa Tahu Juga Sebab Tak Bisa Gih Saya Pun Minta Kalau Jara Kita Malah Ini Adanya Saudara Saudari Ataupun Sahabat Kita Yang Tinggal Di Kawasan Lenggung Cuba Beritahu Sedikit Kepada Saya Tentang Batu Belah Kena Kecat Seperti Perak Kalau Hang Hang Penuh Dengar Batu Belah Lenggung Tolong Habak Ke Saya Nanti Kami Pergi Tengok Kami Pergi Tengok Batu Belah Di Lenggung Di mana Itulah Batu Belah Di Lenggung Di Lenggung Di Bukit Di Di Kapung Tapi Tapi Sejarah Kitab Tengok Batu Belah Lenggung Itu Seperti Taneng Sebab Lepas Batu Belah Lenggung Itu Baru Negeri Perak Belah Lenggung Itu Negeri Taneng Sebelah Laginya Di Baling Lek Sana Baling Itu Baru Kedoh Mek Di Baling Naik Kekalihulu Ini Taneng Lagi Apakah Mereka 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 Mengingat Duk Di Malaysia Habis Dah Tak Tanya Banyak Mereka Kali Dah Gata Itu Hasil Daripada Perjanjian Anglosiam Beritih Dengan Sia Bagi Taneng Kalau Kita Tengok Orang Kali Hulu Orang Hulu Perok Masih Lagi Guna Kalimah Kalimah Super Kekalih Kekalih Tak 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 Sing Lorak Kedah Lorak Perok Mana Kecek Masih Lagi Duk Kekek Ambo Demo Lagi Duk Demo Lagilah Bukai Kedah Kalau Kedah Perok Kekek Hang Hang Pih Mana Tapi Tapi Kalau Orang Hulu Perok Kekek Demo 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 Nak Kemana Jadi Lorak Orang Jahal Betong Lagi Adik Beradik Kita Belak Orang Sih Baling Orang Gerik Orang Temenggo Orang Belong Dan Kapur Kapur Kawasai Itu Memer Darah Taneng Dah Hari Itu Darah Kedah Perok Pasal Dia Duk Nikah Kawin Di Mari Tapi Asalnya Orang Orang Taneng Yang Hidup Kawasai Taneng Maka Kawasai Taneng Yang Sebut Luah Neng Rajab Soalnya Nama Sultan Guna Guna Gelara Sultan Duk Dik Kesey Ha Dah Lepas Itu Nak Mereka Seluruh Tanah Taneng Yang Luah Ni Ha Tak Rok Juga Sebab Kawasai Dia Luah Maka Apabila Kawasai Luah Siapa Teng Gajah Besar Duk Tepi Laut Dik Dik Ditaneng Maka Dia Guna Gajah Daerah Maka Gajah Daerah Itulah Jadi Oke Gajah Sultan Ditaneng Untuk Meretoh Seluruh Tanah Taneng Jadi Gajah Besar Besar Ada Banyak Dia Bagi Pak Lap Ha Ha Dia Bagi Pak Lap Gajah Besar Cepo Gajah Reman Gajah Sai Gajah Jering Gajah Pasir Gajah Kendang Kerbau Ha Gajah Kelabur Ha Lepas Apa Ni Ha Gajah Kolek Kopo Ni Gajah Anak Bukit Ha Gajah Cenok Gajah Tibor Ha Gajah Besar Gajah Kotot Tegah Gajah 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 Maka Negeri Daerah Taning Kalau Tengok Dari Catat Teng Ada Semua 42 Negeri Gajah Ha Kita Kita Paham Sikit Seluruh Taning Gajah Ada Gajah Gajah Kita Bani Seperti Gubernur Buah Ada Semua 42 Gajah Apabila Ada 42 Gajah Bermaknanya Ada 42 Kota 4 Gajah Ini Tergantung Kota Besar Kota Heluk Kota Negeri Besar Negeri Kecil Itu Alam Ada Gitu Tapi Ada 42 42 42 Kota Semua Untuk Di Bawah Gajah Besar Diptaning Yaitu Gajah Sultan Diptaning Malah Kita Menggu Yang Lepas Kita Sebut Gajah Sai Gajah Itu Satu Gajah Daerah Di Bawah Gajah Diptaning Tapi Gajah Sai Ini Bermaknanya Sikit Pada Orang Lain Kita Bani Mudah Mudah Kita Tuk Nebe Tuk Nebe Satu Tambun Tuk Nebe Satu Mukim Itu Banyak Orang Tapi Tuk Nebe Mukim Kapung Itu Debe Sikit Bagi Orang Lain Tuk Nebe Lain Tunuk Laka Dia Tapi Tahap Sama Tuk Nebe Tapi Orang Debe Tak Sama Taman Posisi Sama Besar Tapi Ke Boleh Bakat Ataupun Kuasa Tak Sama Maka Taning Luah Tarun Kesik Saja Boleh guna Sultan Raja Lain Punya Panggil Raja Tak Tak Panggil Sultan Tapi Kita Tak Dengar Sultan 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 Jalur Sultan Jering Tak Sebab Tak Tak Lain Kalimah Sultan Sebab Sultan Dia Koh Untuk Raja Gem Raja Besar Raja Di Tan Orang Jadi Raja Gung Boleh Gunakan Sultan Lain Kita Raja 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 Gemik Raja Legah Raja 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 Tergantung Kepada Darah Ketorun Masing 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 Tengku Kek 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 Tergantung Kepada Darah Ketorun Masing-masing Tapi Kalau Haktan Dia Tak Guna Tengku 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 Tak Guna Dia Pakai Sultan Besar Sultan 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 Tengku 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 Maka Malaning Mengikut Tajuk Kita Kita Akan Baca Sejarah Tentang Sultan Mansur Sultan Mansur Hadirin Hadirat Yang dikasih Sekali Sultan Mansur Shah Adalah Raja Agung Taneng Yang Meretoh Seluruh Tanah Taneng Orang Yang Ketigo Orang Yang Ketigo Yang Meretoh Negeri Taneng Lepas Pada Sultan Muzaffar Belum Pada Sultan Muzaffar Sultan Ismail Shah Kalau Kita Tengok Tengku Tengku Permula Taneng Istiha Keraja Melayu Taneng Keraja Isle Keraja Melayu Isle Taneng Raja Ismail 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 Lepas Kita Beritahu 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 Lepas Mengkak Raja Orang Mangkak Mati Meninggal Kalau Indonesia Tak Lepas Mati Mati Ini Huduh Pakai Menata Tapi Kita Pertanding Malaysia Mati Tak Boleh Pakai Ini Tak Sama Makna Bahasa Jadi Beritahu Sultan Ismail Shah Maka Sultan Ismail Shah Ada Anak Tegor Ingat Jadi Tegor Tegor Ini Buker Baru Beran Kau Masuk Ismail Buker Tegor Tegor Ini Dia Masuk Ismail Sekali Dengan Pak Dia Mudah Mudah Kata Dia Bersad Kalau Masuk Ismail Pak Masuk Ismail Jadi Menyakit Kulik Anak Tegor Ada Duh Yang Dia Buker Kata Ismail 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 Anak Anak Tegor Tegor Ada Nama Seperti Dulu Nama Nama Seperti Hindu Tukar Nama Jadi Mansur Eh Muzaffar Aisyah Mansur Tegor 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 Anak Tegor Nama Raja Muzaffar Raja Aisyah Raja Mansur Jatai Jatai Tino Jatai Haa Cerita Dia Lepas tu Kita Bawa Pok Dia Mati Mengikut Adak 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 Raja Ni Dia Kena Anak Sulung Mok Tua Anak Sulung Anak Jatai Sulung Mok Tua Haa Dia Ada Tertik Dia Nak Baca Sini Panjir Juga Ni Dah Maka Kalau Tengok Dalai Langit Tegor Ni Cerak Lai Kata Kena Boleh Ke Muzafah Malaikah Raja Tadi Hidup Dulu Ismail Isyah Ni Dia Wasyak Tu Lain Haa Biasa Raja Dia Tak Wasyak Mana Dia Tahu Dah Kalau Wasyak Tak Tengok Tertik Lagu Ni Dia Akan Membawa Kepada Fitnah Ataupun Anak Raja Bergomor Sama Dia Nak Buruk Tak Tak Jauh Muku Seperti Mana Berlaku Banyak Dengan Negeri Siyah Negeri Siyah Ayut Tayah Tu Bergomor Sama-sama Fak Raja Buruk Risi Tani Kita Lagu Misalnya Takdil Sulte Ismail Isyah Tiba-tiba Belum Mati Siap Kata Takdil Lepah Pada Ku Wih Kepada Maso Maso Adik Pada Muzafah Kalau Muzafah Baik Tak 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 Tidak Serah Lagu Tidak Tak 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 Tapi Tak Muzafah Tidak Muzafah Tidak Tidak Pak Tidak 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 Buk Tidak Bergomor Misalnya Tidak Ada lagu Tidak Dulu Negeri Melayu Tempat lain Tidak Tapi Tidak 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 Mati Tidak 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 Muzafah Cerita Raja Yang kedua Yang nama Muzafah Kita baca Minggu Dulu Muzafah Dia mati Di Ayutthaya Sebab Dia Perik Di Ayutthaya Mati Cerita Dia Muzafah Lari Lari Habis Dia Meningat Dia Tidak Dengar Dengar Klik Mari Pula Kena Mari Buat Plank Mari Buat Peng Tipu Raja Sai Sebab Curiga Sebab Rak Weng Sebab Takut Klik Mari Pak Lek Otor Raja Sai Kontrol Atau Raja Sai Rap Mik Doh Ya Wakti Tidak Klik Mari Buat Suruh Raja Buat Turuk Raja Sai Kata Pak Johor Ini Mari Seri Negeri Sai Suruh Klik Lepas Raja Sai Masuk Tani Macam Macam Raja Sai Masuk Siap Segera Masuk Mengadab Raja Tani Jadi Jadi Musing Lepas Tapi Yang Terlupa Kata Raja Sai Itu Adalah Kakak Ipa Dia Raja Sai Yang Nama Raja Jalaluddin Jadi Kakak Ipa Sultan Mansur Sebab Raja Jalaluddin Ataupun Raja Sai Negeri Sai Dia Kawin Dengan Tengku Aisyah Jadi Tengku Aisyah Jadi Kakak Mansur Adik Musafah Sangat Belik Jadi Kakak Ipa Tapi Dia Tengku Kalau Jatih Itu Boleh Kedih Negeri Belum Pada Masa Sebab Anak Yang Kedua Tapi Tengku Tak Ada Senagam Mula Dia Kena Jatih Nak Minta Tak Tak Apalah Laku Mana Masa Nak Jadi Gajor Jadi Masa Masa Nak Jadi Gajor Iaitu Pada Tahun Kalau Kita Dengok Tahun Masihi Tahun 15 Nek Puluh Pak Lepas Pada Klik Mari Pada Ayut Tiyah Becek Dengar Kakak Dia Klik Mari Di Pertan Tak Dengar Koba Dia Kata Lagu Mana Raja Musafah Boleh Jadi Mati Lagu Mana Maka Semua Bendahara Semua Datuk Datuk Menteri Di Pertan Pakai Akik Mansur Naik Jadi Raja Taning Tak Lepas Maka Tabalkan Mansur Jadi Sultan Mansur Syah Jadi Sultan Mansur Syah Mula Mengertah Taning Pada Tahun 15 Nek Puluh Pak Cuba Kita Dengok Sikit Pada Masa Tahun 15 Nek Puluh Pak Negeri Syih Itu Zami Sapa Jadi Ketika Sultan Masa Naik Yadi Raja Pada Masa Itu Di Ayutthaya Pada Zami Somdith Pra Maha Cakrapat Lepas Itu Mereka Sapa Zami Masuk Pertah Sapa Ke Raja Somdith Pra Maha Tamar Raja Somdith Pra Maha Tamar Raja Ini Adalah Zami Syih Jatuh Ayutthaya Jatuh Kepada Burma Kali Pertama Kena Duh Hak Gajah Taneng Duk Wikrok Dulu Hak Gajah Taneng Hak Muzaffar Duk Kaji Dulu Lebih Baik Kita Masuk Kapas Negeri Syih Sebab Kapa Kalaulah Taneng Tak Kapas Negeri Syih Kena Sih Kena Jatuh Oleh Burma Kena Jatuh Ketangan Burma Habib Kepada Sih Dulu Tapi Setelah Kepada Denim Lagi Maka Sungguh Kita Lepas Pada Somdik Pra Mahat Kapat Maka Sih Kerung 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 Tidak Bermuda Jadi Jatuh Duk Wajah Burma Jadi Somdik Pra Mahat Tamar Raja Adalah Raja Ayutthaya Duk Wajah Burma Baru Raja Raja Baru Bakit Semula Pulau Itu Zami Ayutthaya Gajah Ayutthaya Betul Mansur Syah Maha Cakap Pak Lepas Kita Dengok Negeri Melayu Seperti Negeri Melaka Melayu Melayu Pada Masa Sultan Mansur Syah Duk Pengetah Di Taning Keraja Taning Di Negeri Melaka Melayu Melaka Di sana Kalau lupa Malaysia Negeri Melaka Ada Raja Dia Namanya Sultan Mansur Syah Juga Ini Pelak Taning Pun Nama Sultan Mansur Di Negeri Melaka Pun Sultan Mansur Nama Supo Bukan Pelak Sekat Nama Supo Ini Duk Tan Sebelum Mansur Namanya Muzaffar Melaka Pun Sebelum Raja Masur Di Melaka Nak Mengertah Belum Bada Itu pun Nama Muzaffar Juga Sama Sama Supo Dua Tapi Tan Ini Adik Kakak Muzaffar Kakak Masuk Adik Tapi Di Melaka Itu Masur Anak Muzaffar Jadi Nama Supo Ini Masya Allah Sungguh Jadi Muzaffar Masur Di Melaka Tan Muzaffar Masur Supo Lepas Kalau Di Aceh Pada Masa Masa Sultan Masur Di Acih Itu Zaman Sultan Al-Auddin Al-Kohar Jamin Masuk Duk Meritah Itu Dua Or Acih Tukar Mula-mulanya Sultan Alauddin Al-Kohar Lepas Tu Matinya Sultan Alauddin Al-Kohar Naik Pulau Sultan Husin Ali Riayat Shah Dia Acih Sultan Husin Ali Riayat Shah Tapi Mula-mulanya Sultan Alauddin Al-Kohar Sultan Alauddin Al-Kohar Itu Di Acih Lepas tu Kita Mari tengok Dunia Isla Pula Dunia Isla Pada Masa Masa Sultan Masa Duk Meritah Di Kesik Dunia Isla Pada Masa Adalah Zaman Kerajaan Usmaniyah Di Turki Usmaniyah Di Turki Bukit Abasyah Bukit Fatimiyah Bukit Umayyah Bukit Kulafak Arashidin Itu jauh Lepas Berapa Korong Kulafak Arashidin Umayyah Abasyah Kita Duk Semua Tokong Lagi Pada Masa tu Tak Tak Sampai Seru Mari Kita Lagi Oh Masya Allah Semua Itu Hewi Juga Kita Melayu Isla Sampai Juga Kita Tetapi Pada Masa Mansur Syah Duk Meritah Ni Di Turki Itu Adalah Raja Yang Kesepuluh Kerajaan Turki Usmaniyah Ni Sultan Yang Kesepuluh Namanya Sultan Suleiman Satu Sultan Suleiman Ula Sultan Suleiman Yang Pertama Sultan Suleiman Satu Anak Daripada Sultan Salim Dua Dengan Puteri Hafsah Hatun Jadi Sultan Salim Salim Dua Kahwin Dengan Hafsah Hatun Boleh Anak Nama Suleiman Jadi Gajah Suleiman Satu Itulah Gajah Yang Kesepuluh Lepas Pada Sultan Yang Kesepuluh Usmaniyah Turki Naik Pula Kepada Raja Yang Kesebelah Namanya Sultan Salim Yang Kedua Itulah Zame Mansur Syah Duk Mengetah Nabi Kita Gamah Tahun 1594 Ayut Di Melaka Nama Sultan Mansur Syah Nama Supo Di Aceh Sultan Alauddin Al-Qahar Keraja Usmaniyah Di Turki Iaitu Sultan Suleiman Satu Itu Zame Itu Suleiman Satu Bukan Suleiman Yang Mula Mula Buka Anak Etogro Bukan Suleiman Yang Kesepuluh Ini Zame Zame Tani Betul Usmaniyah Di Turki Maka Gajah 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 Masa Ni Dia Anak Ramah Sikit Anak Ramah Sikit Anak Ramah Lagu Mana Anak Dia Semuanya Anak 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 Dia Semuanya Ada Raja Mas Kerancang Mok Bagi hijab Bagi biru Bagi ungu Mok Dia Nama Mah Keraja Raja Mas Kerancang Ni Ada Anak Semua Beri Anak Dengan Sultan Masa Semua Nek Lelaki Dua Lepas Pak Lepas Perempuan Pak Tetapi Dalam Kelangan Nek Anak Dengan Mok Lelaki Ni Kita Nak Hemen Semoga Kita Boleh Tengok Sebab Anak Mok Lelaki Lepas Pada Ni Pula Dia Berlaku Kejadian Gomo Anak Jatai Itu Kalau Kita Tengok Anak Dia Bagi Dia Mempunyai Dua Orang Putera Dan Empat Orang Puteri Tapi Dalam Kelangan Nek 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 Anak Tua Kali Anak Mula Mula Itu Perempuan Orang Tengah Sulung Itu Bernama Raja Hijau Anak Nek 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 Itu Yang Tua Kali Nama Hijau Yang Kedua Namanya Raja Biru Yang Ketiga Namanya Raja Ungu Yang Ketiga Nama Raja Ungu Yang Ketiga Raja 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 Anak Gundek Bukit Anak Permaisuri Mah Kerajang Boleh Anak Gundek So Dia Jatih Itu Masalah Dengan Anak Permaisuri Dengan Mok Tua Tino 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 Tapi Tiba Yang Ketak Boleh Anak Jatih Namanya Raja Bima Tapi Raja Bima Anak Dengan Gundek Gundek Siapa Nang Sendo Mok Ini Mok Ini Gitu Lah 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 Yang Kelima Pula Perempuan Yang Kelima Itu Perempuan Satu Dua Diga Tino Hijab Biru Ungu Yang Kepak Raja Bima Nak Yang Kelima Raja Tino Juga Tetapi Yang Kelima Mati Kecil Meninggal Yang Kelima Meninggal Dunia Ketika Berusia Lima Tahun Ini Anak Dengan Raja Mas Kerancang Dengan Raja Mas Kerancang Boleh Tino Belak Kepak Orang Yang Kepak Mati Kepak Lima Tahun Hijab Biru Ungu Lepas tu Boleh Pula Adik Sikit Pada Orang Tika Ajar Oma Dengan Ungu Bawa Oma Lima Tahun Ini Tidak Mati Tidak Mati Mati Kecil Hati Benar Sapa Lagi Mana Sebab Anak Dia Meninggal Sewatu Kecil Baginda Amat Mengasihinya Lalu Dimakamkan Berhampiran Istana Dan Batu Lisanya Pula Diperbuat Daripada Emas Kita Cari Kubur Anak Yang Sebab Bukir Cari Memah Kita Kita Nak Tahu Sebab Dalam Sejarah Tulis Kata Anak Dia Mati Haluh Dia Tanih Kubur Dia Dekat Dengan Kota Kalau Dekat Dengan Kota Bermaknanya Dia Dekat Kapur Kesek Itulah Tempat Kota 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 Tengah 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 Ponok Maka Kubur Mas Anak Dia Mati Haluh Mati Yang 5 tahun Batu Nesir Dengan Mah Sebab Dia Ingat Anak Dia Sedih Anak Dia Mati Haluh Sebab Batu Nisannya Pula Diperbuat Daripada Emas Selama 40 hari Dilarang Orang Menumbuk 40 hari Kalau Kita Suka Arwah 40 hari Baca Benda Umar 5 tahun Kita Tak Tak Kip Balik Lagi Tapi Adat Jami Dulu Raja Kalau Anak Mati Haluh Loh 40 hari Tak Menumbuk Jami Dulu Tak Ada Ingin Padi Dan Menumbuk Kena Boleh Lesung Kayu Tumbuk Bok Bok Tumbuk Lagu Tulah Lepas Napi 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 Pula Dah Nuk Boleh Jadi Berah Nuk Boleh Jadi Berah Butih 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 Allah Lepas Nuk Boleh Makan Orang Dulu Mulia Sengguh Makan Nasi Dulu Makan Bis Pingga Jangan Tingas Butih Dua Takut Nasi Peti 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 Dulu Nuh Cucu Cuma Cuma Dengar Sebab Berah Nuk Boleh Makan Susah Mana Kena Menang Kena Kena Galah Kena Pocok Kena Menuai Kena Apa Ngetih Obat 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 Besar Lepas Lepas Nuk Mulia Maka Kena Tumbuk Pula Buk 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 Padi Seperti Padi Padi Anak Mati Tak Menumbuk Kononnya Terganggu Akan Paduka Anak Kanda Tak Menumbuk Padi 40 Kawasan Kota Kawasan Petan Kerana Takut Karu Ganggu Anak Dia Mati Di Tanah Di Kubur Takut Kocok Bih Sampai Dikubur Anak Dia Habis Tau Menumbuk Padi Itu Lalu Dulu Barang Sesiapa Yang Hendak Menumbuk Mestilah Pergi Ke Sungai Pandan Ataupun Digiling Saja Dengan Batu Kalau Orang Menumbuk Kawasan 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 Banan Menumbuk Padi Kena Bakat Berjunjung Melarok Kena Ketumbuk Luar Kota Sikit Luar Kota Mana Dari Kita Ketumbuk Di Sungai Pandan Di Sungai Panik Lepas Sikit Sungai Panik Ataupun Lakas Getok Di Bapu Bapu Tarak Tak Sampai Menumbuk Kalau Menumbuk Kawasan Kota Tak 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 Kocok Habis Kepada Anak Anak Dia Mati Halus Saya Tak Menumbuk Padi Kena Menumbuk Sungai Sungai Panik Itu Dah Itulah Lepas Berduk Tak Lama Pula Boleh Sari Lagi Anak Alhamdulillah Boleh Anak Jatah Boleh Anak Jatah Pula Sari Lagi Sekali Bersu Namanya Bahadur Dapat Putera Bungsu Bernama Raja Bahadur Boleh Nama Raja Bahadur Jadi Raja Bahadur Boleh Anak Raja Mah Kerancang Adik Hijah Adik Biru Semua Spok Tapi Kalau Raja Bima Anak Masa Juga Tapi Anak Gundek Anak Orang Bukit Anak Permaisuri Maka Habis Itulah Apabila Habisnya Masa Kita Tengok Siapa Nak Di Gajah Retino Tak Lagi Retino Dia Kena Orang Jatah Jatah Dulu Maka Kita Tengok Pula Zame Masa Mengetah Jadi Zame Masa Mengetah Ini Tadi Tahu Berlakunya Anak Dia Meninggal Halus Pada Masa Masa Mengetah Dia Banyak Pera Anak Anak Menteri Putera Anak Anak Menteri Dalam Kota Dan Juga Pada Masa Itu Adanya Seorang Pengasuh Pengasuh Raja Iaitu Dia Amrik Mari Pengasuh Raja Bahdur Amrik Mari Pengasuh Raja Bahdur Iaitu Anak Orang Pegu Bernama Alung In Pandai Menilik Menilik Nasib Juga Dijadikan Pengasuh So Pengasuh 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 Islah Siapa Anak Pengasuh Pengasuh Iaitu Anak Orang Arakan Orang 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 Adalah Orang Yang Di Hadiuh oleh raja Ayutthaya dulu ketika dia pergi di Ayutthaya dengan abadio kali mula-mula dulu dia kata raja siyah hadiah hama wakil itu jadi hama pegu dengan hama lancang mari buat benda dengan raja rumah kita jadi anak pegu itu lah namanya apa tadi Along In Along In anak pegu ambil mari mengasuh bahadio kenapa ambil mengasuh bahadio sebab Along In dia pandai nujung sepupuk dia dia pandai hura hura sah itulah orang-orang nujung hura tabik itulah tulis tak apa-apa kongkan 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 esok nak hujah esok tak lagi esok nak ada bahaya apa-apa yang dulu tu dah tu dan sore lagi ada sore lagi ambil mari mengasuh bahadio namanya Wan Jaharullah ni orang islam Wan Jaharullah ni siapa Wan Jaharullah cucu dia Tok Raja Seri Faqih Wan Jaharullah Wan Jaharullah ni jadi cucu cucu siapa cucu Tok Raja Faqih ataupun Syekh Syofi Yuddin tu Wan Jaharullah tu Wan Jaharullah jadi pengasuh dia juga tapi Wan Jaharullah ni anak orang lain cucu orang lain iaitu cucu Syekh Syofi Yuddin dah orang panggil orang kaya Seri Aga di Raja pada masa tu orang kaya seri Aga di Raja orang kaya ni kita yang ngegam atau kaya ada terbanyak oke orang kaya ni namun tamnik kalau saya jadi jadi untuk Raja Fakih ni untuk Raja Fakih jadi orang besar di tanik dan juga Raja Mansur ni pernah ataupun besok untuk Raja Fakih ni untuk Raja Fakih ni jadi utusan jadi wakib tanik menghadap Raja Syekh jadi duto tanik si raya Fakih untuk Raja Fakih ni Raja tanik Raja Mansur besok tadi jadi utusan perwakiler Raja tanik menghadap masuk Raja Syekh lepas tu ia ada cerita pulak pada hari beliau berangkat untuk belaya itu Wan Muhammad telah dikurniokan persalinan pakaian dan gelaran orang kaya Seri Aga di Raja oh gitu lalu ia cucu ia cucu pakai untuk Raja Fakih dah sebab untuk Raja Fakih ni disuruh oleh Raja masuk jadi pewakil tanik dihub hubungi kedutuk dengan Raja Syekh tapi cucu dia Raja tanik persalinan pakaian mudah kata jambi dulu kalau nak tentang nak lantik siapa-siapa jadi orang-orang besar dia kena pakai kacau dia kena berpakaian dia kena tukar pakaian masuk dengan posisi dia lepas tu Raja pun tak bahu tak pala lepas tu orang kaya seri agar di Raja setelah beberapa lama dalam pelayaran akhirnya Wan Muhammad tiba dikotok Ayutthia dan disambut oleh Perak Kelang serta dibawa masuk mengadak Raja Siam Mahatamaraca untuk menyampaikan surat resmi Raja Patani itu bukan zaman Somdik Perak Mahatamaraca ke Pak zaman ini zaman Somdik Perak Mahat Amaraca siapa Somdik Perak Mahat Amaraca kalau kita tengok Oyen Reson Somdik Perak Mahat Amaraca di di Pertanyaan dia masuk di Kalinga Gajah Burma buka jalan buka pintu kepada Gajah Burma Gajah Burma mari seri Gajah Somdik Perak Mahat berkata Pak itu haloh Perak Mahat Tera tirak haloh Hacau Gajah bodoh tak lama 15 tahun itu baru dari Reson pergi seri klik Burma ambil Gajah Gajah itu jadi pada zaman Wan Muhammad pakai cip yang dah untuk wakil Gajah 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 pada masa Gajah Gajah Somdik Tera Mahat Tamar Raca Pak bagi Nariz Wan untuk bawa surat resmi Gajah 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 ini saya kita usaha cari surat resmi itu ada lagi di Ayut Haya kita boleh tahu Gajah Tani tulis pota ke Gajah Ayut Haya ini tak ada siapa tahu boleh jadi dia boleh jadi surat itu habis kerana terbakar zaman Burma seri Ayut Ayah jadi surat surat tan saja surat Ayut Ayah terbakar habis terbakar habis dengan kerana dibakar oleh Burma Kotika Mari Seri Ayut Ayah kita nak baca itu dia apa ni kata dia tulis tulis gapa dan juga dalam kitab hikayat Patani pun tak ada tulis dari surat itu Raja Mansur tulis gapa hanya dia pun goyak lagu itu juga saja goyak kata apa ni apa ni gajah gajah Mansur itu hattar Seri Raja Faqih Shofi Yuddin itu pergi ke Ayut Ayah untuk hattar surat resmi itu saja untuk hubung itu saja itu sudah Jamin Muzaffar ini pula berlaku musuh musuh kerana pada Jamin Muzaffar ini negeri Palembang negeri Melayu Palembang hatta askar dia daripada Palembang Mari Seri Tanim dengan kerana dia dengar Khobar kata di Tanim itu tak ada gajah lagu mana Khobar Tanim tak ada gajah ini sebab apa ni Khobar kata gajah Tanim gajah Muzaffar dengan adik dia yang nama Mansur itu nak pergi Ayut dia dia pergi di atas sana bakok itu dia mati di denum maka raja Palembang itu tanim itu tak ada raja habis itulah hatta askar mari seri tanim sebab dia ada dalam kitab hikayak ni tulis pada mukha 27 dia kata sebermula Khobar baginda mangkat di siang itu pun masyhur lah mengatakan rakyat petani itu habis mati di siang dengan segala menteri hulu balang dan rakyat sekalian itu beritah lagu itu mudah pernah jadi dengar siapa negeri Melayu paling bang katanya katanya gajah tanim kalau adik dia mati di ayu te ya habislah rakyat petani pun mati di ayu te ya mati belakang habislah ngeri petani takde pihak mengetah begitu lalu bunyi khobar lagu itu itulah apabila kita dengar lagu itu siapa tahu mana berita siapa ngak laki laki hendak menyebelih ayam pun tiada dalam negeri petani oh tu berit lagu tu mudah tu orang paling bang lagi dengar siapa raja dia orang lapu kata oh habislah kok tanim kok tanim mati raja raja pun mati raja raja pun mati siapa yang nak cari orang jatih raja pun takde raja oh dengar gitu ke maka hatta maka kobar itu pun sampailah ke palembang kobar lagu tu pergi dengan siapa palembang maka sultan palembang pun menyuruhkan penggawanya yang bernama kiai badar itu menjarah ke patani membawa rakyat dan membawa rakyat ada selaksa banyaknya bahasa jadi kata berdengar lagu tuda sultan palembang pada masa itu suruh apa ni apa ni orang dia nama kiai badar nama kiai badar bawa askah semua selaksa satu laksa banyak mana satu laksa bilengar ambil dulu satu laksa ni 10,000 ia ada selaksa sekati 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 selaksa beliung juta kata kailah jadi 10,000 surah 10,000 mari seri taning terjuangnya untuk mari ambil taning sebab taning takde takde orang ni siapa orang orang jatuh sebelah takde kotor taning begitu lalu kubak ini mudah menar taning kubak ini pergi dengan paling bang lalu paling bang di sumatera maka kiai badar pun mari taning bawa rakyat selaksa banyaknya setelah kiai badar sampai ke bandar patani mari sungguh bawa askah paling bang siapa di taning maka kiai badar pun peranglah dengan orang patani sama melayu sama isla sama melayu sama isla ada 5 hari 5 malam kiai badar perang itu 5 hari 5 malam sama sedap paling bang seri taning paling bang tak boleh tidak boleh berang 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 di mana tidak berang orang berang 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 ke di berang Bermakannya pergi dari laut Tak boleh naik darab lagi Tak boleh naik lagi Darab petani ditanya luluk itu Beberapa dikuatnya Hendak naik ke pantai bandar itu Tidak dapat juga Usaha banyak kali lah Kaca nak naik Kaca nak naik darab Tapi di patah itu saja Sebab orang petani ini Benteng dia Kemah mulai Lepas itu dia pergi di patah Dikesik ditanya luluk di kapur parik itu Jadi Fak kiai badar ini Penglima daripada Palembang Bawa askar dia selaksa ini Tak boleh patah taning lagi Maka kiai badar pun Kembali lah Bawa lima-lima malam Dah usaha juga Kaca juga Patah Melawai di taning Tak boleh ejek sikit Buk tanah taning Nak masuk ke kotor Tak boleh buat Maka dia pun kelaik Kelaik pergi Setelah kiai badar Sampai ke Palembang Lalu naik Menghadap Sultan Ratu Zaman itu Itu orang panggil Sultan Ratu Duk mengetah di Palembang Nak klik Mengajak pergi lapu Goyak lah Kata dia selesai Dah lima-lima malam Tak boleh buat apa Dengan pertanding ini Maka segala Kelakuan ia Berperang itu pun Semuanya Dipersembahkannya Pada Sultan Ratu Lalu orang pun lapu Hayu Duk serai Perai Di taning itu Orang lapu Kata lagu mana Lagu mana Maka tetap kala itu Ada seorang Penggawa Sultan Palembang itu Kiai Kelasang Namanya Ada menghadap Di Persebang Menghadap di Persebang Jadi kata Mari pulak Sore lagi Penglima dia Hulu bala dia Namanya Kiai Kelasang Tadi Kiai 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 Badar Dah Kiai Badar Di Seriadah Limah-limah malam Ada apa Tak boleh Yang pertanding Mari pulak Orang yang kedua Nama Kiai Kelasang Masuk mengadap Raja Maka Kiai Kelasang pun Memekis Serta katanya Memekis Seperti katanya Menyanyi Cih Jika Manira Gerangan Dititahkan Oleh Duli Sultan Sehari Manira Sampai Itulah Manira Naik makan Di Persebang Ratu Patani itu Bawa istilah Bahasa dulu Manira Kira kata Manira Sampai kata Tua Ataupun Aisirat Pertanyaan Dulu Lagu mana Mudah-mudah Kata 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 Duh taning tu Tak kena berserius pun menguat nyohri ni Haa, gitulah Haa, itu Kiai Kelasang Haa, ada Setelah didengar Kiai Badar Kata Kiai Kelasang itu Demikian Haa, maka Kiai Badar pun terlalu marah Haa, dia kena menyanyi Kena nyinyi dah Maka boleh dengar dia kata lagu tu Haa, Kiai Badar pun nak murah Marah Jangan Pakanira Berkata demikian itu Kerana Ratu Patani itu pun Raja besar juga Pada bicara Manira Jangankan demi sampai Pakanira Hendak makan di perseban Ratu Patani itu Jika sampai tiga hari pun Manira beri Jika dapat Pakanira Centang lawang seketang Ratu Patani itu Itu pun Pakanira Ambillah rani Manira ini Haa, ni saya pun tak usaha Haa, sungguh Nak jawab Eh, nak cari makna sini Tak ada Mungkin Minggu depan Saya mari pergi jawab apa Kalimoh Boleh jadi Kalimoh Orang Palembang Haa Haa Boleh kena nyinyi dah Kepada Kena menyanyi Oleh Kiai Kiai Kelasang Kiai Badar Dia nak pergi Perai mula-mula tu Tak benar Kiai Kelasang Pula nyanyi Haa Tak apa lah Dia nak pergi pulak Misalnya Dia nak pergi ni Haa, itulah Dah Setah Haa Tapi Dia marah lah Kiai Badar ni Dia jawab klik ke Kiai Kelasang lah Katanya Kiai Kelasang tu Jangan Pakanira Berkata demikian itu Kerana Ratu Patani itu pun Raja Besar juga Pada bicara Manira Jangankan Demi sampai Pakanira Hendak makan Di perseban Ratu Patani itu Jika sampai Tiga hari pun Manira beri Jika dapat Pakanira Centang Lawang Seketang Ratu Patani itu Haa Gapur dahu ni Centang Lawang Seketang 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 Haa Tiga Haa Itu pun Pakanira Ambilah Rani Manira ini Nanti kita Mudah-mudah kata Mudah sodok pandang Mudah sodok keti lah Nak buat wak ni Gapur tu wak Kita ke mana pun Sapa tiga hari pun Mudah tu Lihat dia nak Nak segit Tak boleh Sebab gajah tan ni Gajah besar juga Haa Dia nak riwah Lagu tu lah Arakian Maka Kiai Kelasang pun Dititahkan Sultan Palembang Menyerang Patani Membawa rakyat Ada seketi Banyaknya Haa Seketi pulak Kalau Kiai Kelasang tadi Eh Kiai Bada tadi Buat selaksa Tapi hak dia ni Bawa rakyat pergi Seketi Haa Seketi pulak Haa Sekati Dah Sekati pulak Haa Sekati banyak mana Eh saya Baru ni ada Ada orang royak dah kita Kata Kalau sekati tu Sepuluh ribu Selaksa tu Seratus ribu Haa Kalau selaksa Seratus ribu Sekati Sepuluh ribu Haa Walau Alam Dah Kalau seratus ribu Dua Rakyat Banyak Menang Masa pun Tak boleh jadi Tapi lagu mana Walau Alam Nanti kita Kecik Kalau ada Rakyat Tahudah Lening Cuba royak sikit Saya Tanda Dah Jadi terlupa Lepas pada Lepas pada Demi Lepas ada Sakit perut Mengung Lepas ni Banyak Jadi terlupa Habis Minta maaf lah Adik-adik kakak semua Jadi Jadi era Sakit palo Sakit bahu Sakit belakir Lepas tu Banyak Terlupa Baik kena baca Kau kau ni Takruk dah Nak baca cepat-cepat Nak baca Ingat ni Kena baca Sebagai kali ni Pening Kena menyakit Pula Tak ingat Selaksa Sekati Ni baca baris Pembelik Bila ni Jari tak Temu Pening Pening Tak apa ni Usaha nak baca Semua Semua ni Boleh dengar Jara Dah Baca serok Sama dulu ni Baca pulak Tak apa Nak jelah Dah Nak jelah Jadi Kiyai Kelasang ni Bawa sekati Gak yak Apa ni Palembang Dah Mari Seri Tahni pulak Kalian kedua Untuk katuk 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 Jani Dengan Kiyai Badar Tadi Kiyai Kelasang Setelah Kiyai Kelasang Sampai Kepatani Maka Kiyai Kelasang Pun Peranglah Dengan Orang Kepatani Lari Naik Menjarah Ke Bandar Jadi Dikata Boya Masuk Gerung 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 Kekatani Lari Naik Tah Pagak Kota Nak Masuk Dalai Bandar Nak Masuk Dalai Bandar Ni Dia Tulis Lagu Maka Segala Rakyat Patani Pun Patohlah Perang Lalu Undur Masuk Kedalam Kota Muka Tani Lari Undur Masuk Dalai Kota Sebab Kiyai Kelasang Beram Beram Kepagar Naik Kepagar Kepagar Kota Nak Itulah Buloh Kayu Tangguh Dulu Leter Nak Tinggi Kepagar Naik Seria Ketani Ketani Pun Apakah Lagi Dah Undur Masuk Kota Maka Diturut Oleh Orang Palembang Hingga Sampai Kepadang Di Hadapan Pintu Gerbang Itu Jadi Kata Orang Tani Lagi Masuk Kota Orang Askar Palembang Ni Pun Beram Disapa Di Pada Kota Depan Pintu Gerbang Pintu Gerbang Pintu Sampai Dulu Pada Pintu Pintu Gerbang Tani Pintu Gerbang Besar Lagi Sampai Di Pintu Gerbang Maka Dilawan Oleh Maka Dilawan Oleh Orang Pintu Dari Dalam Kota Sampai Di Pintu Gerbang Orang Tani Tubih Mari Belawai Tubih Mari Belawai Di Pada Besar Dari Kota Maka Kiyai Kelasang Pun Tiadalah Dapat Hampir Kaki Kota Kerana Bedil Terlalu Banyak Di Atas Berkeliling Sehingga Sedepa Jarang Itu Kijak Area Bapak Bapak Tani Tani Di Tani Bapak Tani Luluk Sampai Maka Dari Sampai Tengok Tengok Berkeliling Tani Tidak 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 Tani Tidak Luluk Tidak Tidak Pada luar Sebab dia pada luar Nanti siapa kesit Dia ada pintu gerbang besar Haa Nak masuk kotor kesit Haa Pintu gerbang besar tu Duk kat kat Nga kubur aja Sama isyak Kapuparik Haa Haa Pintu gerbang besar tu Jadi tani pun Terus itu pulak Serok lagi Lepas tu Bedir besar tani Banyak pada masa tu Dia kata Bedir besar tani Banyak siapa Ada Apa ni Berkeliling sehingga Sedepa jarangnya Sedepa suti Sedepa suti Haa Sedepa suti ni Pasal mana Haa Sedepa ni nengwa Dah Hmm Haa Nak buat pa tak boleh Tak boleh lagi Nak buat pa tak boleh lagi Dah Haa Sapa nga Hmm Maka Kiai kelasan pun Dia adalah dapat Hampir kaki kotor Tak boleh pergi sampai kaki kotor ni Kerana bedirnya terlalu banyak Tadi dah Maka bedir yang nama Seri negeri itu pun Dibedirkan orang lah Dan Nang liu-liu Dengan tokbok Itu pun Dibedir juga Kepada Rakyat kelasan itu Pada masa tu Bedir tani tu Dia sebut je Digote Tak ada lagi Seri patani Mahalila tak ada lagi Sebab tu Dia tepuh Zami Raja Hijjah Tapi Mula-mula Mula-mula Nama seri negeri Ada Seri negeri ni Gajah Ismail Syah Buat lagi Sebab dia boleh Hadiah Perlu berdiri Daripada negeri Cina Perlu berdiri Mari Berdiri tak ada Dia mula Berdiri besar Berdiri besar Berdiri berdiri Nama seri negeri Lepas tu Ada pulak Wauti ni Berdiri Diberi oleh Raja Cina Iaitu namanya Nang liu-liu Dengan tokbok Wauti Nang liu-liu Ada-ada Cerita dia Dia kata besok Muak tafrahu Di pergadir Yutihah Itu nang liu-liu So lagi Tokbok Maka Tiga dikote ni Gedung Gedung Berdiri Rakyat Apa Rakyat 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 paling bang Maka Rakyat Kelasang pun Terlalu banyak Matinyo Dan lukuh Tiada dapat Dikiru-kirukan Lagi Safan Safa Gapur Safan Safa Itu tak ingat Begitulah Kenapa Buka Lekom Arak Marbawi Tak ingat Apa Safan Safa Ingat Zami dulu Dia baca Rakyat Maka Apa Syahdan 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 Tak apa Ingat Itu Lakin Lakin Baca Itu Ingat Jadi Tadi Tak 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 Goyak Lahan Apa Ni Bedir Ini Bedir Mati Beri Rakyat Paling Bang Sebab Tani Ada Bedir Besar Lepas tu Orang mati Tak 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 Bila Dengan Daulat Sultan Mansur Syah Maka Segala Rakyat Palembang Pun Habislah Lari Dan Kiai Kelasang Pun Undur Ke Bandar Dengan Kuasa Dengan Berdiri Besar Raja Sultan Mansur Ni Habis Askar Palembang Rakyat Palembang Habis Mati Kiai Kelasang Sediri Jadi Penglima Dia Kena Lari Ke Bandar Maka Diturut Oleh Orang Patani Maka Kiai Kelasang Pun Turun Ke Perahu Lalu Kembali Ke Palembang Ha Tu Dia Ha Nak Lawe Tak Leh Nak Lawe Tak Leh Maka Klik Mari Ha Hundo Klik Ni Mes Puan Nak Bener Lakoh Pagar Kota Masuk Kota Dalai Kota Kota Tani Mereka Teng Bagi Teng 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 Mati Ramah Teng Teng Haa Ada Kota Berbaris Sof 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 Berbaris Mati Baris Ini kita gambar begini. Dia baris panjang dia. Mari rumah askar dia. Serang-serang dia. Mari sekiranya taning. Taning mendingan besar. Dum. Gedum. Gedum. Jadi tum. Semua lah. Mati menjadi pun mati baris lah. Baris. Baris. Habis dia kata. Tak dapat kira-kira ansofa-ansofa. Bahasa erat. Dah. Maksudnya mati baris-baris. Barisan-barisan. Terima kasih. Ini kita juga sama untuk kita lah. Yang mana untuk baca. Ini bakat ada goyak. Sofan-sofan. Ini dah. Ha. Gitu lah. Sofan-sofan. Dia baris-baris. Mati berbaris-baris. Hmm. Itu dia. Bedih besar taning. Besar tak apa mana? Ha. Nanti kita habis besar. Kita kecewakan yang berpah. Habis besar. Ilmu bedih besar. Beri taning belajar mana. Buat lagu mana. Ada babauti. Itu mengurpah. Ini kita klik lagi di Wan Muhammad. Wan Muhammad pengasuh Raja Bahadu ni. Bergi jumpa Raja Sumdik Prahmah Tamaraca di Ayutthaya dah tu. Lepas tu dia serah surat resmi kerajaan taning. Wan Muhammad duduk di Ayutthaya tu dua puluh hari. Ha. Ketika sudah cukup dah duduk dua puluh hari di Ayutthaya. Maka Sumdik Prahmah Tamaraca tu pun. Jawab klik surat resmi tu kepada Sultan Mansur. Ha. Sebab Sultan Sumdik Prahmah Tamaraca tu. Dia mengaku katabtani dia di negeri jirai dia. Ha. Bukan negeri dua puluh hari. So Tamaraca ni dia tak berkongsi. Dia tak suka raja tak. Raja. Apa ni. Raja tak. Raja siyahak dulu ni. Dia banyak raja wang. Ha. Tamaraca ni wasapa raja wang prak ruang. Kalau raja wang prak ruang ni. Ha. Dia bakal nak pergi kepada Sukkotai dulu lagi. Dia tak suka dengan fok raja wang utang. Raja wang utang. Raja wang lakwa. Raja wang supandang pun. Fokk bang puluh luang ni lain sikit. Kalau raja wang prak ruang ni tak ada begapa. Dia siyah ni pun lima raja wang di gomong semua. Duk gubuk takut semua. Ket yonin jatu. Yonin jatu. Gitulah. Dah. Tetapi kita pun tak temung juga. Sugak tu. Ha. Ni kita pun ada usaha carilah. Abduk Ortuherwi tunjuk-tunjuk lah. Kita nak tengok. Sugak hot somdik trak mahatah meraca. Jawab klik. Mari kepada Sultan Mansur Syah. Yuculih gapo. Hmm. Ha. Yuculih gapo. Ha. Kalau. Kalau nyotak di ada. Boleh jadi duduk rumah siapa. Duduk leh tanah siapa. Keduk pusuk di mana. Ataupun kalau tak duduk pun. Boleh jadi terbakar. Zami. Tani pecoh ni. Ha. Sugak hot. Gajah Syah. Tani pecah ni. Tuduh. Ha. Jadi. Adalah. Dalam kitab sebut kata. Apabila surat gajah. Mahatah meraca. Klik. Mari siapa di pecah ni. Sultan masuk ni. Turung daripada taktel. Lepas tu dia kucuk di dahi. Wan Muhammad. Ha. Dia kucuk. Eee. Dahi. Eee. Wan Muhammad. Hmm. Lepas tu dia jawab. Klik. Dia. Dia kata gano. Dia kata. Dia kata. Eee. Eee. Lepas tu., Saan ni ya? Hmm. Tiapulemanan anda pol доo. Cepuleman. Cepuleman. Eh. Besere! dah dia bagi kata adalah jawab tu jawab klik dia bagi kata dia bagi kata mudah-mudah kata dia berasa kata ketika wah muhammad ni klik mari pada ayut riyah ni dia berasa kata dia boleh tengok rupa dan mak muka tapi sebenarnya ada ada asbab asbab gapur dia kena hantar wan muhammad ni dia pergi ke ayut riyah sebenarnya dia hantar wan muhammad dan juga hantar orang-orang lain lagi sepai-sepai untuk nak kisik nak kisik kamu nak kisik berita kisik berita itu sebenarnya dia duduk situ dia hantar wan muhammad ni katalah bawa surat hantar mengadap ke keraja sumdik pramah tamaracah tapi sebenarnya dia ada cerita-cerita dalai tu untuk kita orang-orang orang-orang petani yang pergi sekali dengan wan muhammad tu pergi cik-cik tengok kata lagu mana abel dia lagu mana abel dia yang kata yang lari klik mari dulu lagu mana mati hidup lagu mana abis itu lah ketika wan muhammad klik mari di petani dia berasa kata dia boleh jumpa dengan abel dia jadi wan muhammad klik mari di petani pun dia pun klik mari jawab kata tak ada apa tak ada tak ada temu apa abel dia tahu ke mana toh jadi kata mati beningah habis dah lah petani katulah sana tu 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 lah cerita dia ni saya duk cari kalimah dia dia jawab klik kepada dia jawab klik jadi patung dia jawab klik jadi patung kepada wan muhammad tu hmm 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 dah gitu lah ha untuk malain ni cukup lah saya pun pasal tak agak juga dah pasal tak agak dah nak cari mata itu dah insyaAllah lah main venti boleh jadi ka raga ka sehat kita baca lagi-lagi mungkin minggu depan ni kita apa ni mari tengok buat beda besar beda besar taning tu taruh mana lepas tu jamin masa syah tu belum dia nak meninggal tu dia giwa siap pelik-pelik yang menyebabkan berlaku huru-huru dan sedarah di taning malah ni kita nak tengok soalan ada ada soalan ada orang tanya apa kedok kita nak jawab nak jawab dalam ni tak ada tanya apa ni ada orang tanya kata Assalamualaikum Ustaz dia kata kata gajah saya tadi gajah saya Raja Jalaluddin tu ada anak kedok dengan Tengku Aisyah tu ada anak kedok dengan Tengku Aisyah jadi dalam kitab ni sebut kata dua-dua orang ni tak boleh anak gajah saya Jalaluddin tu dengan Tengku Aisyah tak boleh anak maka nageri saya tu boleh kepada adik gajah Jalaluddin naik jadi gajah sebab dia tak ada boleh anak mandu tak tahu lah walaupun alam hmmm lepas tu tanya Ustaz hingga sakit oh hingga dah tak hingga tak ada baca lah ni nak tanya kata Raja Jammu nama apa pada zaman yang dikecek ni dia tak ada royak nama tak ada sebut nama dia sebut Raja Jammu sahaja sudah jauh zaman ni dia ambil dulu dia sebut nama Raja negeri mana dia tak ada royak nama haa dah haa tak ada royak nama hmm haa banyak pakat ada apa ni selamat assalamualaikum sahaja ok suruh tanya soalnya tak ada nak tanya apa sudah baca dia pakat tak ada tanya tak ada nak jawab kita ada tak cuba baca kalau ada soalnya kota kubang labu kota kampung laut kota mahligai antara nama-nama kota dikelatai dulu haa masalah hmm oh banyak pakat ada haa ya ada perak perak tak termasuk negeri dalam pengaruh siam ya betul kena kena jangan salah pekir kita tak sebut apa dia kata pegak bukan siya kita sebut hulu pegak ni dalam baju bagi hulu pegak hulu pegak ni bagi tanah ataupun kawasan rebut-rebut teh diantara raja reman dengan raja perak dulu raja perak ni takde duduk di ipoh duduk di kuala kangsa dulu duduk berbuk di kelain intan di keruh di gerik di belom dengan raja reman hingga kena beritih dengan siya cepat-cepat mari uruh dan cepat-cepat buat perjanji kerana raja berkata 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 reman jadi sepada sini dia jadi masalah habis itulah raja reman pusat dia di kota baru bukan kota baru klater kota baru di reman jalan lepas itu dia buat kota selagi di kota selasih kota selegong di sana betong tujuh wariannya untuk nak kontrol kawasan biji hidup musuh dengan raja perak bergebu kek mubenih kuah mubenih tapi akhirnya pergi akhir di anglosiam itu kerana siam dengan beriti pergi kerak di betong tetapi dalam ini banyak orang orang lenggung orang masih lagi guna orang taning bukak lorak kedua dan lorak perak itu bukti kata dia asalnya taning setelah saya lelah kita jangan pergi pergi dengan orang rining kalau pergi pergi rining balok sepadai rining sepadai baru kita kece sepadai sampai dulu sampai raja sampai dulu raja sampai dulu mungkin raja sampai 7 negeri taning waktu sampai 2 jajuh kita dah royak kajosai sampai duduk di jingor ada bekah tapak batu sempadan antara perak dan reman reman patani di kampung kerunai insyaallah yang bagitahu saya kalau bukanya kawik bukanya kita tengok ada semua batu ditulis reman dengan perak ini jauh lagi insyaallah kita buat program ke sana nanti kerana kita pun ada baju anglosiamis untuk ingat sejarah bagi tanah melayu jadi di sini kita ada kalimah patani kita ada kalimah negeri patani terengganu kelantan kedoh perlis dan juga kita masukkan tanah yang sakuk dengan perjanjian juga yaitu tanah setul dengan tanah hulu perak ada sekali di baju ini beribu baju untuk memperingatkan sejarah pilu sejarah sedih yang mana kita kena pisah dengan gajah-gajah melayu yang lain ataupun sedara-sedara melayu yang lain maka malam ini seketika ini saja sedang peminat kita insyaAllah hari senang malam selasa minggu depan kalau tak ada capai kita teruh baca sejarah kita dengan tajuk-tajuk tertentu kita tak baca kita 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 baca sikit kita nak masuk tajuk tertentu kalau lah kita ni waksa minat ataupun waksa nak tahu harga apa dalam sejarah tanin yang dulu ni kita minta masuk hatang masuk dalam cek kita dengan kerana kita pun nak colet ambil hok-hok kita duduk-dok nak juga dah gitulah untuk malaning boleh lah apa ni order baju lagi kita masih ada jual lagi dan insyaAllah kat malaning wa billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alzibillah meşertan bismillah rahmat Allah